selamat datang kembali di channel relawan imut 3 pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas refleksi dan aksi nyata modul 22 pembelajaran sosial dan emosional pembelajaran budi pakarti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik hasil dari pembelajaran budi pakarti adalah bersatunya budi gerak pikiran rasa dan kemauan sehingga menimbulkan pekerti tenaga olahraga dan karya kebersihan budi adalah bersatunya cipta rasa dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran halusnya rasa kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan menurut kihajar niwantara maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat nah kedua alasan inilah mengapa pembelajaran sosial emosional wajib kita aplikasikan dan integrasikan dalam kelas juga diintegrasikan dalam kurikulum dan budaya sekolah pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya artinya pembelajaran sosial dan emosional ini tidak hanya berfokus pada siswa tetapi bisa juga pada guru dan tenaga pendidikan yang lain nah untuk membahas lebih lanjut tentang pembelajaran sosial dan emosional kali ini kita akan menampilkan refleksi menggunakan model 4P yang meliputi peristiwa dan aksi nyata kemudian perasaan pembelajaran dan penerapan kita melangkah ke P yang pertama yaitu peristiwa dan aksi nyata berikut ini ditampilkan beberapa aksi nyata yang kelas saya rentis dan saya lakukan di kelas maupun di ekskul kita mulai dengan kesadaran diri kesadaran diri di sini diartikan sebagai kemampuan untuk memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan untuk contoh-contoh penerapannya bisa dilihat pada slide berikut nah berikut ini aksi nyata yang telah saya lakukan untuk kompetensi kesadaran diri agar siswa tidak jenuh tidak bosan dan hadir sepenuhnya dan seutuhnya saat kegiatan belajar mengajar maka guru sesekali perlu melakukan icebreaking atau metode permainan dalam kelas kompetensi sosial emosional yang kedua adalah manajemen diri di sini manajemen diri diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola emosi pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan atau aspirasi contoh-contoh penerapannya bisa dilihat di sini mulai dari mengelola emosi diri sampai mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok atau memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif nah berikut ini ditampilkan dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan yang pertama mengikuti lomba sains tingkat kabupaten provinsi dan nasional kemudian yang kedua mengikuti kegiatan kema bakti dan lomba PMR tingkat madia dan wira di sini saat mengikuti lomba peserta didik diajarkan untuk memanajemen waktu dan manajemen dirinya sendiri serta membagi mana yang akan menjadi prioritas mereka di tengah kesibukannya berlatih untuk persiapan lomba sekaligus tidak tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah bayang mereka ikuti lomba sains dan lomba non sains karena kecerdasan itu bukan hanya di kelas tapi juga ahli di lapangan KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial yang diartikan sebagai kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda contoh penerapannya misalnya mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain mendemonstrasikan empati dan rasa ulas asih memahami dan mengekspresikan rasa syukur beberapa aksi nyata yang telah saya rintir bersama ekskul binaan saya yaitu menumbuhkan empati dan memupuk rasa kemanusiaan peserta didik melalui ekstra kurikuler PMR dengan melakukan kegiatan donor darah sukarela kemudian selanjutnya menumbuhkan empati dan memupuk rasa kemanusiaan peserta didik melalui ekskul PMR dengan mengumpulkan dana dan menyalurkan donasi kemanusiaan untuk berbagai korban bencana kita lanjut ke KSE yang keempat yaitu keterampilan berrelasi keterampilan berrelasi disini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif contohnya berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan mempertekankan kerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kemampuan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan dokumentasi KSE yang mulai saya rintis yaitu berkolaborasi dalam pembelajaran kooperatif disini diharapkan semua siswa aktif berkolaborasi untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran dari pembelajaran kooperatif ini diharapkan tumbuh, sikap dan kemampuan siswa untuk saling menghargai dan terbiasa untuk bergotong royong, memecahkan masalah yang mereka hadapi nah setelah mereka berkolaborasi dalam pembelajaran kooperatif mereka kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam setiap kelompok disini peserta didik diminta untuk saling menghargai pendapat satu sama lain sekalipun mereka berbeda pendapat, mereka tidak boleh saling mencemo kita lanjut ke KSE yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab disini artinya kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri masyarakat dan kelompok contoh aplikasinya misalnya dengan berpartisipasi aktif dalam musyawara besar ekstra kurikuler dan pemilihan ketua OSIS di sekolah disini siswa diagarkan untuk menghargai dan menghormati pilihan orang lain sekalipun berbeda dengan pilihan mereka kemudian disini siswa diminta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab bukan berdasarkan pengaruh dari orang lain tapi berdasarkan penelaran mereka terhadap visi-visi dari calon ketua OSIS yang akan terpilih setelah beberapa peristiwa dalam menerapkan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional tentu saja ada beberapa perasaan yang timbul dalam diri saya yang pertama merasa bahagia karena mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman baru tentang pembelajaran sosial dan emosional yang kedua peserta didik menjadi lebih aktif, lebih fokus saat proses pembelajaran dan bisa lebih memahami peserta didik karena terlibat aktif dalam membersamai mereka menumbuhkan kompetensi sosial dan emosionalnya selain merasa bahagia tentu saja sebagai makhluk sosial saya juga merasa tertantang untuk mengaplikasikan teknik stop dan metode push ini dalam kehidupan sehari-hari serta berusaha untuk berkolaborasi dan mengimbaskannya ke rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan tentang pembelajaran sosial dan emosional agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya semua pengalaman yang saya ceritakan sebelumnya serta berbagai perasaan yang timbul dalam diri saya tentu saja tidak pernah terlepas dari pembelajaran-pembelajaran berharga yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini secara umum pembelajaran yang saya peroleh yaitu berapa fakta tentang pembelajaran sosial dan emosional yang pertama murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik yang kedua mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dapat membawa efek buruk secara akademik dan yang terakhir pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja oleh guru pembelajaran berharga selanjutnya adalah tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness yang mendasari pembelajaran sosial emosional ini yang terbagi ke dalam 5 bagian yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kolaborasi dari 5 KSE ini akan memujudkan Wilming dengan Wilming yang optimum seseorang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik memiliki ketangguhan, daya lenting, atau resiliensi dalam menghadapi stres, dan yang terakhir terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab untuk memperoleh Wilming atau kesejahteraan psikologis ini tentu saja KSE ini perlu diterapkan dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah ada pun cara penerapannya yaitu yang pertama menguatkan 5 KSE pendidik dan tenaga kependidikan yang kedua mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit yang ketiga mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar interaksi guru dan murid serta kurikulum akademik dan yang keempat menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah yang mendukung implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk implementasinya secara khusus di dalam kelas bisa dilakukan dengan yang pertama pembukaan hangat antara lain memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara mendengarkan aktif memungkinkan interaksi dan menciptakan rasa memiliki lalu disusul dengan kegiatan inti yang melibatkan murid antara lain dengan melakukan diskusi akademik dan setting kelas pembelajaran kooperatif serta melakukan penutupan yang optimistik misalnya dengan mengapresiasi praktik baik yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok dan mengambil kesimpulan bersama dan pada akhirnya pencapaian pembelajaran sosial emosional ini diharapkan dengan meningkatnya perilaku positif penurunan perilaku negatif penurunan tingkat stres dan peningkatan performa akademik murid melalui peningkatan KSE yang didukung oleh lingkungan belajar yang suportif serta peningkatan sikap positif pada diri kita sendiri sebaik guru, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah nah itulah pembahasan kita tentang refleksi dan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional sampai jumpa di pertemuan selanjutnya